Intro Apa kabar pemirsa? Bersama saya Lisda Hendra Joni dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dalam rangka Hari Ulang Tahun DPR RI ke-76. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Ketua Komisi 9 DPR RI menyoroti ketimpangan vaksinasi COVID-19 dan distribusi vaksin di tanah air. Ditemui di Genung DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 9 DPR RI Veli Estelita Runtue menilai program vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah masih belum optimal. Masih terdapat ketimpangan antara ketersediaan vaksin dengan jumlah penerima vaksin. Selain itu, distribusi vaksin juga perlu dibenahi karena sejumlah daerah mengalami kekosongan stok vaksin. Oleh karena itu, program vaksinasi COVID-19 perlu dibuka seluas-luasnya guna mencapai target vaksinasi nasional. Saya sampaikan, buka aja sebesar-besarnya. Siapapun yang mau berpartisipasi untuk memberi vaksin kepada masyarakat, yang paling penting di sini adalah masyarakat terima vaksin itu gratis. Veli menambahkan, masyarakat yang saat ini belum menerima vaksin bukan berarti tidak mau divaksin. Namun, bisa juga karena belum mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, perlu diketahui secara jelas persoalan-persoalan seputar program vaksinasi ini guna menentukan langkah yang harus diambil selanjutnya. Bicara yang nakas terbatas dan segala macam mungkin masalah pembayarannya juga itu bisa menjadi persoalan untuk kenapa vaksin ini tidak lancar. Ini sudah dibuka sampai di TNI Polri. Kenapa tidak berikan ke swasta? Kenapa tidak diberikan seluas-luasnya? Siapa saja yang mau membantu untuk memberikan vaksinnya kepada masyarakat? Kenapa tidak diberikan? Veli juga meminta agak tidak ada penumpukan stok vaksin dan stok vaksin yang tersedia diharapkan segera dapat tersalurkan secara berapa ke seluruh tanah air oleh pemerintah. Alfad dan Dwi TVR Parlemen melaporkan. Pasca meningkatnya kasus penyebaran COVID-19 di luar Jawa dan Bali, DPR meminta pemerintah pusat dan daerah segera memperketat pergerakan masyarakat untuk mencegah wabah ini masuk ke daerah-daerah pedalaman yang sangat terbatas fasilitas kesehatannya. Anggota Komisi 9 DPR RI Iketut Karyasa Adnyana mengatakan meningkatnya kasus COVID-19 di luar Jawa dan Bali karena minimnya testing, tracing, dan tracking. Hal itu karena fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tidak sebanyak di Pulau Jawa. Tingginya kasus yang ada di luar Jawa-Bali ini karena selama ini kan yang lebih banyak disorot itu kan di Jawa-Bali sedangkan di luar itu kan beberapa daerah itu abai kemudian pertama tidak melakukan pokok-pokok kesehatan yang ketat sehingga perkembangannya cukup tinggi. Ketut Karyasa berpendapat salah satu faktor penyebab melesatnya kasus COVID-19 di luar Jawa dan Bali adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker yang belum sesuai. Ketut meminta vaksinasi di luar Jawa dan Bali segera ditingkatkan sehingga keterlindungan masyarakat dan pembentukan herd immunity bisa segera terbentuk. Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. Memasuki tahun kedua sejak pandemi COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia kasus positif dan meninggal akibat COVID di tanah air masih relatif tinggi. Meski begitu, perekonomian Indonesia disebut tumbuh 7,07 persen di kuartal kedua. Untuk itu, anggota DPR RI Aceh Hasan Sajili optimis Indonesia bisa terus tumbuh meskipun di bawah tekanan pandemi. Ditemui jelang sidang tahunan MPR di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Anggota DPR RI Aceh Hasan Sajili menyebut sinyal positif semakin terlihat dengan menurunnya kasus dan berkurangnya keterisian bor di rumah sakit atau bed occupancy rate. Aceh optimis ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dan tangguh, seraya dengan terkendalinya kasus COVID-19 di tanah air. Saya kira kita optimis bahwa Indonesia bisa menghadapi penanganan COVID-19 ini dan kita melihat ada tanda-tanda yang positif sekarang ini di mana bor atau bed occupancy rate dari rumah sakit kita juga sudah menurun, rata-rata nasional sekarang sudah di bawah 50 persen. Aceh menyebut pertumbuhan perekonomian Indonesia merupakan bukti produktivitas masyarakat sudah mulai meningkat. Aceh juga meminta pemerintah memprioritaskan penyelesaian pandemi sambil terus melakukan upaya pemulihan ekonomi. Di mana pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7,07 persen itu artinya bahwa masyarakat Indonesia sudah dapat menyesuaikan, menyeimbangkan antara penanganan protokol kesehatan dengan produktivitas ekonomi kita. Teresia dan Arief, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlementaria. Saya Lista Hendra Joni, beserta kerabat kerja TVR Parlemen yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.